selamat menikmati ini kita akan nge-build lagi PC untuk subscriber oke di build kali ini kita bakalan pakai casing dari Fraktal ini adalah Fraktal Pera ya ini memang permintaan langsung dari si subscriber ya karena dia pengen benar-benar pengen estetik dan pengen clean dan 0RGB jadi gak ada RGB-RGB di build ini biar supaya lebih keademahnya kelihatannya dan lebih estetik oke seperti yang kalian tahu memang casing Fraktal ini harganya cukup luar biasa kita gak ada di harga di 2,9-3 juta udah gitu barangnya free order jadi makanya ini si bayar sebenarnya udah PO nyampe seminggu jadi hasil agak terlambat untuk di build dan untuk dikirim ke bayarnya oke tanpa panjang lebar langsung saya jelasin part-part list yang akan kita pakai di build ini oke pertama-tama dari processor untuk processor kita pakainya ini adalah Ryzen 5 5700X jadi dia udah memiliki 8 core dan 16 thread udah cukup banget pokoknya untuk gaming untuk editing pokoknya udah cukup lah untuk semuanya nah lalu di processor ini juga dia ngeboostnya itu bisa sampai 4,6 GHz tapi di build ini kita nyalain VBO nya jadi dia ngeboostingnya sampai di 4,850 MHz oke begitu dari processornya langsung kita berpindah lagi ke motherboard untuk motherboard yang kita pilih ini adalah Asrock Asrock V550M ITX-AC jadi ini udah termasuk wifi dan bluetoothnya juga jadi udah gak perlu lagi beli doang lama salah satu alasan kita kenapa pilih pakai Asrock ini selain harganya yang morat performanya udah cukup lumayan lah ya terus karena ini compatible dengan cooler yang nanti kita pakai nah yang cooler yang kita pakai nanti kita bakal jelasin ya nah lalu untuk IO portnya dia ada 2 USB 3 terus ada USB 2 nya ada 2 USB 3.2 nya ada 1 lalu ada USB Type-C juga dibelakang oke lalu untuk RAM kita pilih dari apacer NOX ya ini kapasitasnya ada di 16GB terus speednya ada di 3600MHz lalu permintanya emang gak ada RGB nya juga jadi kita pakai yang hitam aja biar gak flashy gitu kelihatannya oke dari segi harganya juga udah relatif cukup murah ya selain alternatifnya itu cube gini jadi itu alasan kenapa kita pilih gini lalu untuk SSD nya yang bakalan kita pakai di build ini itu adalah PNY serinya ini seri CS281 ini udah punya kapasitas di 1TB terus read speednya dia juga lumayan ada di 5,1GB per detik lalu untuk wide speednya dia ada di 3,2GB atau 3200MB per detik jadi ini udah cukup banget untuk sistem cukup banget untuk storage mau menyimpan di games games cukup banget nah untuk GPU yang kita pakai sekarang adalah 6700XT ini adalah dari SFX tipenya speedster kalau gak salah baik lagi user gak pengen pakai RGB-RGB jadi kita gak nyari GPU yang banyak RGB nya jadi kita cari yang polos-polos aja hitam-hitam aja oke untuk kapasitasnya dia ada di 12GB jadi DR6 terus udah capable banget untuk gaming di QHD ya jadi udah gak perlu khawatir untuk performanya oke deh cukup dari GPU nya lalu kita ke power supply nah power supply yang kita pakai ini adalah dari Praktal juga sama kayak merek casingnya kita pakai Praktal Ion SFX yang 650W ini udah 80 plus gold juga ratingnya udah full modular udah gitu si kabel-kabelnya juga lebih pendek daripada yang ATX jadi ini si panjang-panjang kabelnya udah di lebih pendekin jadi biar gak terlalu banyak kabel clutter di dalam si casing ini lalu ini 4 faktornya dia ada di SFX-L jadi sedikit lebih besar daripada SFX oke begitu dari power supply langsung aja kita ke CPU cooler untuk CPU cooler yang kita pakai ini adalah dari ID Cooling ini adalah IS55ARGB secara performa IS55 juga udah cukup bagus ya tadi udah kita coba juga di benchmark di Cinebench temperatur maksimalnya itu gak sampai 90 apalagi itu full load di 120W gitu ya untuk 120W ini udah bagus banget sih untuk cooler sekecil ini dan slow profile ini oke sekarang terakhir kita ngebahas tentang casingnya ini adalah Fraktal Thera kalau kalian bisa ngecek harganya di Toppedia atau di Shopee atau di Matterpress ini ya hadiah harganya ada di sekitar 2,9 sampai 3 juta jadi jangan kaget kalau harganya mahal karena emang build quality nya juga bagus ya jadi ini full panelnya ini udah aluminium jadi ini pake sandwich style ya jadi satu sisi untuk GPU satu sisi untuk motherboard jadi lebih optimal untuk ke spacingnya lalu di casingnya juga kita udah dikasih PCI risernya ini udah gen 4 jadi gak ada degradasi performa dari GPU ke motherboardnya selain si volume nya juga masih under 12 meter jadi ini udah cukup compact juga ya dan ini juga sebenernya support GPU nya juga udah cukup luas ya jadi bagi kalian yang pengen pake triple slot GPU ini udah bisa masuk tapi hati-hati aja panjangnya jangan melebihin dari si supported nya ini ya ini aja udah tinggal sisa mungkin antara sekitar 1 sampai 2 cm untuk workflow nya juga sebenernya dibilang udah cukup bagus ya ini dikasih ini gak ada dust filter sama sekali jadi si udaranya bener-bener bebas aja di bagian kiri kanan atas bawah ini bolong-bolong semuanya kayak gini langsung kita lihat aja build video nya aja deh eh iya untuk harganya ini bisa dilihat di monitor kalian sekarang harganya segini oke dengan harganya segitu kalian bisa dapetin yang spesifikasinya kayak gini ya oke sampai panjang lebar langsung kita aja lihat ke Giro oke bye ok nah na ya selamat menikmati 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 bisa dilihat di sini kalau disini ya diantara inilah diantara ini berdua itu build nr200 yang pertama itu speknya keras bisa kayak gini yang untuk performanya ya tapi juga sih kayak gini Oke sekian dari biar kali ini subscribe ini semoga subscribe-nya senang melalui video-nya dan semoga puas dan semoga aman nyampe ke tangan subscriber Oke deh kalau kayak gitu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh